Selamat menikmati Itu slow Kalau lagu sampai belasan juta di Youtube itu artinya selain banyak yang nonton kenapa bisa belasan juta karena orang nonton ulang lagi ulang lagi ulang lagi Aku seribu kali nonton berarti Oh lu gak slow berarti kalau seribu kali nonton Karena orang masyarakat suka Suka Tapi udah di cover sama berapa orang? Kalau berapa orang banyak Penyanyi deh Kalau penyanyi yang itu ada Penyanyi yang terkenal Via Valen Penyanyi yang gak dikenal Mamat tukang soto Tarjo Kok Via Valen cover Tapi kita lihat dulu video viralnya seperti apa ya Silahkan kita putar dulu Lagu yang tengah viral di media sosial Sudah ditonton 17 juta kali di Youtube Dinyanyikan ulang oleh Youtuber dan penyanyi ternama Indonesia Wahyu Selaw Ramdhani Walaupun lagunya selaw yang nonton gak selaw ya Sampai 17 juta Selaw aja 17 juta gimana kalau Cepet-cepet ya Tapi ya saya gak setuju sama lagunya Kenapa tuh mas Dad? Ya itu apa gimana? Karena aku selaw Sungguh selaw Sungguh selaw Sangat selaw Sangat selaw Tetap selaw Santai Jodoh gak akan kemana Jodoh gak akan kemana Gak setuju sah itu Kenapa gak setuju? Kalau selaw jodoh gak akan kemana tuh gak setuju Harusnya jangan karena aku santai Ganti lah Gak apa? Ya apa kak? Karena aku selaw Sungguh selaw Sangat selaw Sangat selaw Tetap selaw Santai Jodoh gak santai 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 Serem ya lah Serem ya Iya Itu bukannya kemana-mana lagi Diem aja Masa kita diem nungguin jodohnya Ya ini santai Gitu Gak boleh Masa lo santai Jangan ditiru Sampai itu yang nyiptain lagunya siapa? Sebenernya Yang nyiptainnya Nyong Kunci Nyong Oh Nyong Ya gitaris Kenal nih kayaknya Gagak Ben kunci Ben kunci ya Ben kunci gitarisnya Yang dari semua Anak-anak Anak radio Kunci Kau Tanpa rencana Gitu kunci Kuncen namanya Ya kuncen Gitu Kita gak tau ya Engga Kan beda jaman Lu anak radio Hah? Radio ada Kita mainnya TV soalnya Gimana dong ya Itu awalnya bisa ketemu sama Nyong Aswin itu gimana pencipta? Waktu itu lagi Masih nyanyi di cafe-cafe kan Kebetulan Temen Mario Ada Mario's band itu Oh Mario Iya Mario Kenal sama Nyong Kenal-kenal Enggak 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 Mario Bros lo tau Enggak kenemu di cafe Semuanya cocok Jadi dia lagi nge-bat lu nge-bat di cafe gitu Iya nge-bat di cafe Emang lu sebenernya kerja lu apa sebenernya? Penyanyi? Penyanyi di cafe Penyanyi di cafe Oke Tapi gue denger-dengar katanya dulu bukan penyanyi bener gak sih? Dulu bukan Apa dulu kerjanya? Katanya banyak banget kerja lu Dulu kerjanya apa aja dilakuin sebenernya sih Contoh Contoh Apalagi? Nangkal petir pernah Enggak Enggak Terus sempet buka usaha juga bareng temen di advertising juga Tapi emang suka nyanyi gitu Suka nyanyi di musik juga Pasinya di musik Pasinya emang di musik Akhirnya terus nge-band sama temen-temen gitu Oh ya Nasib orang gak ada yang tau kalo terus berusaha kan ini nyanyi Gimana Menemukan ini suaranya tambah bagus karena rambutnya dikat begini Kalau rambutnya dilepas gak gak bagus katanya Tapi slow ini lu nanya gak sama Dini lagu apa kisah nyata gitu atau gimana? Iya Itu waktu itu katanya pernah ada orang yang curhat sama dia juga kayak gitu Tentang kisah ini Terus akhirnya dibikin lagu sama Nyong Wede Oh hati-hati curhat sama pencipta lagu Bisa curhat dikit lagi jadi lagu Pokoknya bukan gue yang curhat kan tadi gue curhat santet tuh Kita kan kalo curhat sama Mas Deddy Maksudnya ya gosip ntar gitu Gak lah gak gosip Youtube dia duluan Jauh dulu Oke baik Wadah saya break dulu kita lanjut lagi saya satu ini Jangan mana-mana tetap di hitam putih Yeah Thank you Yeah adyas 있으니까 aí selamat menikmati